Intro Sulawesi Utara dikenal surga kuliner ekstrim. Di sana marak perdagangan kuliner ekstrim yang mungkin menurutmu enggak lazim. Kamu bisa ketemu orang jualan daging anjing, kucing, ular, babi hutan, sampai kelelawar. Ada satu tempat yang sangat terkenal dan bahkan mendunia. Tempat itu adalah Pasar Tomohan. Pasar beriman Tomohan berada di jantung kota Tomohan. Di sini menu daging ekstrim cukup lengkap. Ada yang populer kayak daging ular, babi hutan, kelelawar, dan tikus. Sementara daging anjing dan kucing juga dijual. Biasanya puncak ramai transaksi Pasar Tomohan ada di Sabtu, serta hari-hari besar dan perayaan. Beberapa tahun terakhir, tekanan publik terhadap Pasar Tomohan menguat, terutama menyoal perdagangan daging anjing dan kucing. Pemko Tomohan pun menerbitkan instruksi wali kota Tomohan yang melarang perdagangan anjing, kucing, serta semua produk turunannya yang nggak punya surat keterangan kesehatan hewan. Ini hasil kesepakatan antara Pemkot bersama lembaga Animal Friends Monado Indonesia atau AFMI dan Human Society International atau HSI. Saat itu pihak Pemkot khawatir akan merebaknya rabies. Di sisi lain, AFMI dan HSI bernegosiasi dengan sejumlah pedagang dengan menawarkan uang agar pedagang nggak lagi jualan daging anjing dan kucing. Namun upaya-upaya tadi nggak cukup untuk menghapus perdagangan anjing dan kucing. Temu narasi memperlihatkan anjing dan kucing masih dijual, seperti di sini atau di sini. Kalau bimbawaan ini, dilarang memotong anjing, itu cuma sekelompok pecinta anjing dunia. Tapi kami dibayar. Siapa nak jualan itu, dibayar 260 juta. Yang jualan anjing? Iya. Biar nggak jualan lagi? Iya. Tapi masih ada yang jualan juga sekarang? Mereka kan lain. Oh, lain lagi? Iya. Itu yang sudah dapat nggak jual. Masihkan tradisi kita kan. Itu berapa mereka kasih kita? 260 juta. Memang cuma sekelompok orang, tapi yang lain keberatan. Contohnya ya, orang sakit. Rumah berdarah. Kalau sudah ada anjing itu, bingung. Ubat di mana? Ubat rumah sakit mahal. Obatnya anjing ini? Iya. Di Sulut, peminat daging hewan ekstrim yang masif bikin pedagang untung besar. Menurut studi sosioekonomi KLHK, tentang perdagangan satwa liar di Sulut dan Gorontalo, pedagang babi hutan bisa menjual 70 kilogram per minggu di pasar, dengan pendapatan kotor 60 juta rupiah. Bila dipotong pengeluaran, pendapatan bersih mereka mencapai 10 juta rupiah per minggu, atau 40 juta rupiah per bulan. Nah, itu baru babi hutan. Belum hewan lain macam anjing. Sumber pasokan kuliner ekstrim di Sulut banyak didatangkan dari luar provinsi, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Ada pula babi hutan yang berasal dari Kalimantan, dan kelelawar dari NTT. Ada dua hal yang dikhawatirkan dari perdagangan kuliner ekstrim ini. Satwa yang terus-menerus dikonsumsi bisa teranjam punah. Bila punah, keseimbangan alam tentu terganggu. Sebut saja kelelawar, salah satu penyerbuk paling efektif di Sulawesi. Lalu makakah penyebar biji-biji dari buah yang ia makan dan pengendali beberapa jenis serangga. Atau Tarsius, pemakan serangga yang merupakan hama bagi petani. Kalau ketiganya punah, fungsi mereka juga enggak berjalan. Konsumsi kuliner ekstrim di waktu yang sama berisiko bawa penyakit. Kalau terjadi apa-apa dalam perjalanan, mutasilah, carrying, membawa virus dari tempat lain, bisa saja bukan terjadi dari tomohon, tapi itu dia bisa membawa sampai ke tempat tersebut. Dan itu interaksi pasar, itu yang paling banyak. Manusia dengan manusia datang dalam satu waktu yang sama. Itu tadi John Tasirin, ahli biodiversitas dari Universitas Samratulangi. Kondisi itu diperparah lagi dengan tempat pemotongan hewan yang tidak hijienik. Dan juga tidak memenuhi syarat sama sekali untuk suatu pemotongan hewan. Nah, ini pemotongan hewan hidup itu bisa dilakukan di pasar. Apakah itu ayam, anjing, itu dilakukan di sana. Masih dengan semua darah dan apa yang ada di sana, dan hanya dibuang di selokan yang biasa. Kelelawar misalnya itu dia merupakan salah satu satwa yang berbahaya untuk dimakan. Karena dia makan dari buah-buahan dan dia terakumulasi sat-sat yang bisa menyebabkan manusia itu degradasi fungsi otak menjadi lebih cepat. Yang kita kenal sebagai manusia terang bilang penyakit orang tua. Akumulasi sat itu dari saraf, dia memblokir saraf ini. Sehingga pesan itu tidak nyambung. Orang lupa, gemetar. Itu gejala-gejala degradasi fungsi otak. Risiko itu ternyata tidak bikin pedagang dan konsumen beralih ke pangan lain. Bagaimana warga Tomohon atau Sulawesi Utara mengonsumsi daging ekstrim? Konsumsi kuliner ekstrim sudah jadi kebiasaan orang Minahasa setidaknya sejak abad ke-18. Para petani ladang hidup berpindah-pindah. Untuk memenuhi kebutuhan protein, mereka berburu ular piton yang jadi hama. Juga babi hutan. Itu kebiasaannya. Tapi ini cuma ekstra. Kalau umpamanya dibutuhkan makanan pesta, baru kemudian ada bahwa itu yang ekstra ini. Babi hutan atau ular sawah. Dan itu prestasi. Baru kemudian. Untuk ini terbentuk di sini ekonomi pasar. Mulai terbentuk pasar tradisional. Itu awal abad 20. 1911 misalnya. Baru ada pasar Tomohon. Daging-daging satwa ini dianggap sebagai makanan ekstra dan istimewa. Untuk dimakan beramai-ramai. Ketika sedang berburu dan dapat babi hutan, misalnya, warga akan berpesta. Seiring waktu, ekonomi membaik dan mendorong perdagangan. Nah, baru kemudian itu 1970-an ke atas, ekonomi mulai membaik. Baru mulai muncul itu rumah makan-rumah makan yang mulai menyiapkan itu. Mulainya dengan ini daging anjing. Itu 1970-an mulai terbuka begitu. Tapi dia memulai berubah. Ini daging babi hutan itu masih jarang sekali didapat. Tapi daging anjing, itu lenter banyak-banyak anjing itu bisa didapat, itu lebih populer. Baru ini, daging tikus, itu tikus ikor putih, itu juga masih bisa didapat. Tapi memang jarang-jarang. Daging anjing mulai gencar dijual pada 1970-an. Sedangkan kucing mulai dikonsumsi 1980-an. Antaraan jumlah anjing yang mulai berkurang. Masuk era 1990-an, warga mulai mengonsumsi kelelawar. Kebiasaan mengonsumsi kuliner ekstrim terus terpelihara hingga kini. Tren itu muncul ketika orang memakan daging satwa itu dianggap sebagai suatu kebanggaan, sebagai suatu identitas. Begitu identitas itu terpelihara, dan kemudian berlanjut dari satu orang ke orang yang lain, dan dianggap suatu kebanggaan apabila saya bisa mengidentikan diri saya dengan kebiasaan itu. Untuk makan anjing, makan yaki, makan ular, dan satwa yang lain. Banyak pasokan kuliner ekstrim berasal dari luar provinsi. Salah satu PR-nya adalah bagaimana membatasi distribusi tersebut. Yang pertama, untuk mengantisipasi pasokan masuk ke sini, kita melakukan bersama-sama stakeholder, ada namanya patroli gabungan. Kita menjaga di batas-batas wilayah administratif. Kita di Kabupaten Belawang Mondo, itu kita lakukan penjagaan, agar pasokan itu tidak masuk. Pendekatan yang kedua kita lakukan adalah kampanye edukasi kepada masyarakat. Terutama kepada pedagang-pedagang, bagaimana mengedukasi masyarakat atau pedagang untuk tidak menjual daging satwa liarnya. 19 Desember 2023, tim gabungan BKSDA menggelar patroli di Jalan Transolawesi, Bulang Mondo. Ini dilakukan karena perdagangan kuliner ekstrim meningkat jelang hari besar, termasuk saat Natal. Biasanya para pengepul satwa berkendara di tengah malam, sampai subuh agar sulit terdeteksi. Dan betul saja, malam itu ditemukan mobil bak yang ditutupi terpal, berisikan puluhan kilogram daging kelelawar, babi hutan, ular, hingga anjing yang masih hidup. Pengepul berinisial AD menyimpan hewan mati dengan es, dihiasi aroma anjil. Sedangkan anjing hidup dikurung terpisah. Ia sudah berhari-hari berkendara membawa satwa buruan untuk dijual ke pedagang di kota Menado. Buka tantor KSDA Menado, tanya prosedurnya, tanya, prosedur-prosedur yang kita harus ikuti seperti apa sih? Apalagi kan ini semuanya. Di bahas provinsi ini, kita mencegah supaya belum terjadi yang lebih parah lagi. Penyebaran-penyebaran virus ini. Ade tak diproses hukum. Ia dimintai keterangan dan diperingatkan agar enggak mengulangi perbuatannya. Daging buruannya juga enggak disita. Ade diminta untuk pulang kembali. Memang ada tercumbau ya. Setelah ditahan, ternyata setelah dicek, oleh teman-teman ditemukan ada dalam ada babi hutan, ular, dan paniki. Ditindaki dengan cara dilakukan pendataan. Dari karantina juga melakukan tugasnya. Setelah dilakukan pendataan, kemudian karena babinya tidak memiliki surat, baik sedensi maupun surat dari karantina, itu kemudian dikembalikan ke lokasi asalnya. Narasi berkesempatan untuk mewawancarai Gubernur Sulut, Oli Dondo Kambe, untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kabupaten kota yang tadinya di Tomohon itu sudah tidak ada lagi pasar ekstrimnya makanan ekstrim, karena sudah ada edaran dari bawah di kota di pasar Tomohon itu dilarang untuk menjual lapak, membuka lapak untuk menjualan apa? Binatang-binatang ekstrim, ular, dan segala macam lah. Tapi kita tidak bisa pungkiri di tempat-tempat tentu ini masih ada, karena banyak orang masih mengkonsumsi makanan-makanan dari hutan. Kami juga sempat datang ke pasar Tomohon sendiri kemarin dan melihat bahwa ya memang perdagangan anjing dan kucing bahkan masih ada, Pak. Apakah ini juga menunjukkan bahwa ya memang Tomohon atau Sulawesi Utara tidak bisa benar-benar melarang itu secara menyeluruh, bahkan di Tomohon saja, Pak. Artinya kan kebijakan pemerintah itu sudah, tapi yang saya katakan tadi kita tidak bisa menutup diri masih banyak masyarakat menganggap mengkonsumsi barang-barang itu untuk kesehatan. Ya kan? Banyak yang nyari. Misalnya orang menyangkut dengan penyakit asma. Nah, mereka pikir kalau makan itu karena cepat sembuh. Jadi hal-hal seperti itu yang saya bilang kita tidak bisa menutup semua pintu, tapi yang perlu kita tegaskan di sini bahwa mereka mengkonsumsi ternak, anjing yang untuk dikonsumsi. Bukan seperti yang piaran misalnya anjing berbi, ras, itu tidak ada. Karena memang tidak ada rasanya itu anjing ras kalau untuk dimakan katanya mereka. Jadi memang ini anjing kampung yang rasnya dari dulu ada di Sulawesi Utara. Secara umur sudah semua, karena pasar itu kan kewilayah kewenangan kampung-pupatian kota, bukan kewenangan provinsi. Jadi kita menghimbau mereka mengeluarkan edaran. Himbauan itu berarti sudah ada dari Bapak. Iya, dari kita kasih himbauan baru edaran itu karena itu wilayahnya kampung-pupatian kota mereka yang beli kepada dinas pasar untuk melarang membuka lapak. Kita juga melarang binatang-binatang yang dilindungi untuk dikonsumsikan oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton!